Abu Hurairah mengatakan, kolbun hati, bagi anggota badan yang lain, ibarat komandan bagi para pasukan. Jika baik, komandan tentu baiklah pasukan. Jika baik hati, maka anggota badan kita yang lain juga baik. Oleh sebab itu, banyak ulama memberikan penjelasan terhadap surah Al-Fatihah tadi, lima yuhyikum, memberikan kehidupan kepada kalian, kehidupan di hati ini. Sehingga semua dipandang sesuai dengan fakta, sesuai dengan keadaannya, tidak terbalik. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan rasa siap memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, baik itu berupa perintah maupun larangan. Perintah maupun larangan. Tadi saya berikan gambaran. Bagi kita, perintah itu berat. Bagi sebagian yang lain, ni'mat. Aisyah r.a. juga sampai terheran-heran kepada Nabi. Karena beliau sholat sampai kakinya bengkak. Lalu, Aisyah r.a. beliau mengatakan kepada Nabi yang mulia s.a.w. Kenapa engkau melakukan hal itu, ya Rasul? Bukankah Allah telah mengampuni dosa yang telah lau dan akan datang bagimu? Apa jawaban beliau? Afalah aku nu abdan syakuro. Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nah ini. Jadi ketika kita, para jemaah, melakukan perintah, ya. Kita bersyukur. Ketika kita bisa meninggalkan larangan, kita bersyukur. Karena itu ni'mat. Ya. Ni'mat. Karena Allah yang memberikan kemudahan. Ketika Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni aljannah. Wa yuba'iduni anin narfaqolalakun sa'alta'an azim. Wa innahu layasirun liman yasarallahu alaihi. Rawahu tirmidhi. Ya Rasulullah beritahukan pada saya. Amal ibadah yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Dan bisa menjauhkan saya dari peneraka. Apa kata beliau? Sungguh engkau telah menanyakan perkara yang sangat besar. Namun itu menjadi mudah dan kecil dan ringan bagi orang yang dimudahkan Allah Ta'ala. Tentu perkara yang mendekatkan kita ke surga tidak lain adalah perintah. Ya. Dan yang menjauhkan dari neraka adalah juga larangan. Yang kita tinggalkan. Perintah yang kita lakukan. Maka mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Tapi ingat. Kita masuk surga. Dengan amal atau dengan rahmat? Dengan amal kita atau dengan rahmat Allah Ta'ala? Maka jawab dengan rahmat Allah Ta'ala. Betul Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf. Wa tilkal jannatullati uristumuha bima kuntum ta'amalun. Itulah surga yang kami wariskan kepada kalian. Dengan sebab amal kalian. Tapi Nabi bersabda. Tidak akan pernah bisa memasukkan seorang dari kalian ke dalam surga amal ibadahnya. Wala anta ya Rasulullah faqolak wala ana. Termasuk aku ya Rasulullah ya. Termasuk aku. Wala ana. Illa an yatawam madaniya Allah bifadrin wa rahmat. Kecuali Allah memberikan rahmatnya kepada aku. Nah. Bagaimana hubungan antara ayat dan hadis ini? Tentu tidak bertentangan. Karena seseorang bisa beramal, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan lain sebagainya. Itu semua tidak lepas jadi rahmat Allah. Nah. Sehingga kita akui sebagai rahmat Allah Ta'ala. Tidak perlu kita berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Karena sombong itu juga bisa atau ujuk. Karena kebaikan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kebaikan itu bersifat ukrawi. Akhirat, sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Yang ini para jam rahmat Allah. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa memahami apa yang menjadi ganda Allah dari perintah. Sehingga kita minta juga pertolongan agar bisa menjalankan. Begitu pula, mari kita berusaha untuk memahami apa yang menjadi larangan Allah Ta'ala. Sehingga kita bisa meninggalkan larangan-larangan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.